September ceria para koruptor 23 narapidana dapat hak bebas bersyarat ini daftarnya Nampaknya 23 koruptor telah tersenyum bahagia pada bulan September ini Pasalnya sebanyak 23 terpidana korupsi mendapatkan hak bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kedua puluh tiga narapidana dikeluarkan dari penjara masing-masing pada Selasa 6 September 2022 Dua puluh tiga koruptor yang mendapat pembebasan bersyarat pada hari kemarin yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Cossiah Mantan Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Mirawati Binti Keempat narapidana perempuan itu bebas dari lapas kelas 2A Tanggerang Selain itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Jambi Sumi Zola, dan adik Ratu Atut Tubagus Cairi Wardana atau Wawan Mereka bebas dari lapas suka miskin Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat Lapas kelas 2A Tanggerang Ratu Atut Coy Siah Binti Almarhum Tubagus Hasan Socip Desi Aryani Bin Abdul Halim Pinangki Sirna Malasari Dan Mirawati Binti Haji Johan Basri Lapas kelas 1 Suka Miskin Syahrul Raja Sampurnajaya Bin Haji Ahmad Muklisin Setia Budi Tejo Cahyono Sugiharto Bin Israntir Toatmojo Andri Tristianto Sutrisna Bin Endang Sutrisno Budi Susanto Bin Loh Tiosong Danishat Maji Bin Budianto Patrialis Akbar Bin Ali Akbar Edi Nasution Bin Abdul Rashid Nasution Irvan Rifano Mukhtar Bin Cecep Mukhtar Soleh Ojang Sohandi Bin Ugna Sopandi Tubagus Cepi Septiadi Bin TBE Yaseb Akbar Zumi Zola Zulkifli Andi Taufantiro Bin Andi Badarudin Arif Budi Raharja Bin Suwarja Herdiana Supendi Bin Rasdid Surya Dharma Ali Bin H.M. Ali Said Tubagus Cairi Wardana Casan Bin Casan Anang Sugiyana Sudiharjo Amir Mirzahu Tagalung Bin HBM Parulian Rika menyatakan sepanjang 2022 sampai bulan September Direkturat Jenderal Permasyarakatan telah menerbitkan Nara pidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia Pada September 2022, kata Rika, terdapat sebanyak 1.368 orang Nara pidana, sebuah kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia yang mendapat pembebasan bersyarat termasuk 23 koruptor Dasar pemberian hak bersyarat Nara pidana, yaitu pembebasan bersyarat adalah Pasal 10 Undang-Undang Permasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan atau Undang-Undang Permasyarakatan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!